Pemirsa investasi melalui aplikasi Kian Marak dan tentu saja sangat mengiyurkan di era digital saat ini yang tengah menjadi perbincangan salah satunya aplikasi perikanan MIMALS. Menjawabnya kasus ini berawal dari laporan beberapa member program investasi MIMALS yang disinyalir atau mensinyalir maksud kami sebagai investasi bodong. Terlebih, MIMALS masuk dalam daftar hitam dari Otoritas Jasa Keuangan. Pro dan kontra terus berlangsung pasalnya sejumlah saksi yang diperiksa polisi dan pengakuan dari beberapa member lain menyebutkan tidak ada pihak yang dirugikan. Justru sebaliknya mereka malah merauk keuntungan. Lantas seperti apa mekanisme program aplikasi MIMALS yang membernya telah mencapai ratusan ribu nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia? Kita akan mengulasnya kali ini dalam sejumlah data dan juga fakta yang kami temui pemirsa. Kalau boleh saya bahasakan secara sederhana, sebenarnya sistem atau pendanaan dari MIMALS ini boleh dibilang adalah rewardnya dilakukan dengan gali lubang tutup lubang. Seperti itu, artinya aplikasi ini atau sistem ekonomi ini meraup atau mempengaruhi investor dengan uang atau dana yang kemudian di top up, namun kemudian reward itu diberikan dari top up ataupun investasi para member-member selanjutnya. Dan pada aplikasi MIMALS ini menggunakan skema ponzi dalam investasi bodong MIMALS. Dan apakah sebenarnya skema ponzi itu pemirsa, modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya? Nah ini yang tadi saya maksud gali lubang tutup lubang. Dan keuntungan tersebut bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Dan skema ponzi ini biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungannya lebih tinggi dibandingkan investasi lain dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Dan kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan. Jadi memang ada konsekuensi yang memang harus dijalankan oleh pengguna atau pelaku dari skema ponzi ini. Nah persoalannya adalah sebenarnya dari mana skema ponzi ini berasal? Nah pertanyaan kemudian nanti akan mengarah pada apakah ini membuat untung atau justru buntung. Kita akan melihat dulu sejarahnya mungkin saya bisa sampaikan sedikit untuk Anda. Skema ponzi ini dicetuskan oleh Charles Ponzi yang kemudian menjadi terkenal pada tahun 1920. Namun setelah berhasil memperoleh jutaan dolar Amerika, kendok dari praktek ini pun sebenarnya terbongkar. Dan hal itu tidak dapat dibungkiri dalam keadaan investasi yang dijanjikan. Ada beberapa hal yang ternyata melenceng dari norma-norma ataupun juga kajian-kajian keuntungan yang sesungguhnya yang mungkin wajar di dalam skema finansial. Dan skema ponzi ini tidak diberhentikan oleh pihak perwenang. Skema ini akan hancur dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah bisa saja promotor dari skema ini bisa menghilang. Dan skema ini membutuhkan investasi yang bersinambungan. Dan otomatis ini perlu juga kesinambungan dalam pendanaan atau investornya. Jika mungkin gagal atau putus di tengah jalan, ini akan mendorong kerugian bagi nasabah itu sendiri. Dan skema ponzi dalam investasi bodong mimas ini, ini pada prinsipnya adalah menjaring para nasabah untuk investasi dengan iming-iming mendapatkan reward seperti barang-barang elektronik, TV kulkas, ataupun juga mobil dan juga barang-barang mewah lainnya bahkan mungkin juga keuntungan berupa uang. Dan total member saat ini yang tercatat adalah 264 ribu member dengan omset mencapai 750 miliar. Mimals juga melibatkan 13 public figure melalui fasilitator penyanyi Eka Deli. Dan Eka Deli juga sempat menyatakan bahwa ia hanya sebenarnya memfasilitasi untuk pengisi acara di setiap acara-acara yang diselenggarkan oleh Mimals ini. Nah, total aset yang disita ada sebesar 122 miliar dan 4 pendiri Mimals ditetapkan sebagai tersangka dan tadi sudah disebutkan oleh Polida Jatim tambah 1 tersangka lagi jadi sekarang ada 5 tersangka. Selanjutnya, kita akan lihat Mimals antara buntung atau untung ini tidak punya izin, ini menjadi salah satu dasar dan entitas investasi ilegal. Sejak Agustus 2019, OJK menerbitkan memasukkan Mimals dalam daftar investasi ilegal. Walaupun Mimals sendiri sebenarnya juga sudah berada dalam otoritas mendapatkan surat dari Ahu Kemenkumham tapi di sini OJK berperan sebagai bagian dari pengawas untuk mengantisipasi adanya dugaan investasi bodong. Nah, ini adalah rata-rata pemirsa reward yang diberikan sesuai kategorinya. Ini ada mobil jika ada top up 5 juta sampai dengan 100 juta kemudian ada motor 2,4 juta sampai dengan 9 juta dan masih banyak lagi. Ini adalah bagian dari website yang kemudian para nasabah ini bisa memilih mana yang memang benar-benar diinginkan sesuai dengan kemampuannya. Di sini juga ada mekanismenya setelah melakukan top up, member Mimals juga diharapkan melakukan satu ini ya, check-in satu kali sehari dan juga iklan minimal 30 iklan per hari dan juga pasang ikan di Mimals itu sendiri. Next, kita akan lihat lagi sejumlah hal. Nah, sebenarnya apa kata mereka? Kenapa ini menjadi pro dan kontra? Karena ternyata masih banyak member Mimals yang ternyata masih setuju bahwa aplikasi ini atau skema ini harus tetap dilanjutkan karena mereka merasa mendapat keuntungan yang nyata. Namun ada juga yang merasa guntung karena selama berinvestasi atau mungkin top up dengan jumlah yang besar mereka belum juga mendapatkan reward. Nah, kita akan dengarkan beberapa komentar dari para members Mimals. Dan ini mendapatkan omset 3 loh. Kita omset 3 loh. Tiap hari itu, Mimals itu 5 sampai 15 M per hari minimal. Minimal. Dan itu nyata, bukan main-main. Dan Mimals ini membagikan reward-reward yang nilainya fantastis. Fantastis bukan, teman-teman? Fantastis dan luar biasa. Iya kan? Siapa yang sudah dapat reward-reward di sini nih? Nah, sebagian besar. Nah, enggak ada nih sebagian besar yang dapat reward. Nah. Tapi nyatanya sekarang Mimals seperti mati suri. Yaitu hidup segan, mati pun tamat. Benar tak? Iya. Nah, kami rakyat Indonesia yang merupakan member-member Mimals ingin kepastian. Kita di sini ingin kepastian, benar gak? Betul. Kita pengen Mimals pasti jalan lagi. Lumayan kaget waktu mendengar press release dari Holda Jatim. Saya di sini, selain daripada korban, karena ya topapan reward saya gak jelas bagaimana hasilnya, tapi nama saya juga tersebutlah, tergeretlah ke masalah ini. Dan itu cukup mengganggu saya. Oke, saksi di tempat ini. Dan saya sudah menjelaskan sedetail-detailnya, bahwa memang keterlibatan saya di sini memang diundang sebagai penyanyi secara profesional, kemudian dimintai tolong untuk menjadi perantara untuk mencari artis untuk acara Mimals. Ya, pemirsa banyak sekali korban nasabah dari Mimals ini yang juga mengeluhkan, mereka merasa dirugikan. Dan sebenarnya bagaimana harusnya kita mengantisipasi jika mungkin ada tawaran investasi dengan model aplikasi di era digital ini, ada beberapa cara yang mungkin kita bisa perhatikan. Di antaranya adalah sebelum berinvestasi, cari informasinya terlebih dahulu, perusahaan, karyawan, dan juga produknya apa saja. Dan ini kan era digital, jadi begitu mudah sebenarnya kita untuk dapat menggali informasi via internet, atau mungkin berkonsultasi dengan pihak-pihak yang mungkin dinilai, itu ahli di bidangnya. Dan juga jangan lupa minta salinan tertulis, rencana pemasaran, dan juga penjualan dari perusahaan itu. Ini menjadi hal yang penting agar kita juga mendapatkan kekuatan arsip atau dokumen yang sah jika terjadi sesuatu, itu menjadi dasar kita untuk bukti ke ranah hukum. Nah, semakin besar keuntungan yang ditawarkan, semakin besar kerugian yang akan dialami, itu menjadi salah satu resiko yang memang sewajarnya terjadi, namun hal yang perlu dicatat adalah kita harus berhati-hati jika ada suatu tawaran, menggiurkan dengan laba atau keuntungan yang besar, itu diperoleh dengan waktu yang singkat. Nah, itu Anda harus berhati-hati di situ dan menggunakan logika sebaik-baiknya. Hindari promotor yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Ini menjadi hal yang penting bagaimana kemudian ketika promotor itu tidak mengetahui rencana bisnis perusahaan, Anda bisa yakin untuk dapat berinvestasi dengan tanggungan resiko yang cukup besar. Nah, cari tahu apakah ada permintaan untuk produk sejenis di pasaran. Ini menjadi penting agar kita bisa memiliki second opinion, apakah memang benar produk ini real atau produk ini juga capable dan juga memiliki integritas yang tinggi. Dan sayangnya memang dari ribuan korban nasabah dari Mimals ini, tidak sedikit sebenarnya mereka yang berpendidikan dan juga memiliki literasi yang cukup baik. Tapi lagi-lagi karena ada sistem mungkin influencer atau mungkin juga pemasaran yang cukup aktual di dunia maya, misalnya di media sosial ini juga menjadi salah satu hal yang membuat masyarakat kita mudah terpengaruh dan juga apalagi dengan keuntungan yang cukup besar. Dan agar kita bisa memiliki second opinion, apakah memang benar produk ini real atau produk ini juga capable dan juga memiliki integritas yang tinggi. Dan sayangnya memang dari ribuan korban nasabah dari Mimals ini, tidak sedikit sebenarnya mereka yang berpendidikan dan juga memiliki literasi.